Pemerintah kota Polpo akan mengusulkan draft peraturan daerah Islamic Center ke DPRD dalam waktu dekat ini. Sebelum draft tersebut didorong ke legislatif, Wali Kota Polpo M. Judas Amir mengundang para pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, toko agama, masyarakat, dan elemen pemuda. Para pihak tersebut diundang untuk dimintai masukan dan saran dalam rangka konsultasi publik draft peraturan daerah terkait pengelolaan Islamic Center di kantor Wali Kota Polpo Rabu 26 Januari 2022. Wali Kota Polpo M. Judas Amir dalam konsultasi publik tersebut menyebutkan masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan pemerintah kota Polpo dalam merancang draft peraturan perda Islamic Center. Dengan begitu, perda yang dihasilkan nantinya betul-betul mengikat dan dapat melindungi eksistensi Islamic Center. Dikatakan Judas Amir, pihaknya akan menampung semua aspirasi dan masukan dari para toko dan berbagai elemen masyarakat. Ini kan kita ada rencana perda, perda tentang Islamic Center. Perda itu dikirim ke 60 lebih awal. Dan satu kali itu diundang hari ini untuk bisa memberikan masukan. Apa kekurangannya ini, mari kita isi. Apa masalahnya kira-kira ini, kita mau supaya ada masukan. Masukannya itu dasar-dasarnya apa? Sehingga lahir nanti perda ini betul-betul memikah secara baik masyarakat, kota, kelompok, dan kemudian. Bagaimana kita tahu bahwa Islamic Center itu adalah inisiatif kepala daerah sebelumnya kita ini. Tapi saya sebagai ASN pada waktu itu, belum diutama pengekuasa. Itu kita semua disuruh membayang untuk Islamic Center. Untuk Islamic Center. Tidak ada embe-embe, di Islamic Center. Kita sudah bergaih dan mendengar, Ah, apa yang Islamic Center ini itu? Apa yang Islamic Center? Eh, kita bayar. Orang bayar. Semua orang yang pernah jadi ASN di Tanah Lu, dari Larumput sampai di Nuha, itu peluruh banyi. Karena dipotong gajinya orang untuk kepentingan itu. Tapi bukan itu saja, ada memang juga masyarakat yang ikut menyumbang. Jadi memang masyarakat punya oleh karena itu. Sertifikat yang kita bikin ini disebut, Tanah ini milik pemerintah diperuntukkan satu-satunya untuk Islamic Center. Ya, tidak boleh ada campur bor di dalam. Ini juga untuk menjaga Islamic Center. Jadi dari oknum-oknumnya? Ya, pokoknya untuk menjaga ke depan. Jadi Islamic Center ini tidak bisa dimacam-macangi kalau ada perdanya. Karena perda ini ada di mana-mana. Masukan tersebut akan diramu menjadi ran perda yang nantinya akan diajukan ke DPRD untuk digodok menjadi perda pengelolaan Islamic Center Palopo. Dan tujuan perda tersebut untuk menjaga dan mengembangkan Islamic Center sebagai pusat siar Islam di kota Palopo. Ternyata, upaya pemerintah kota Palopo dalam melindungi Islamic Center dengan membuat perda mendapat tanggapan positif dari ketua MUI kota Palopo, Kayi Haji Senuddin Samide, toko Nahadatul Ulama Palopo itu mendukung langkah pemerintah kota Palopo. Menurutnya, dengan adanya perda, tujuan Islamic Center sebagai siar Islam dapat terukur. Dukungan yang sama disampaikan Ketua Setisi Pol Palopo, Basu Sulaiman. Mantan Kepala Kesbang Pol Palopo mengatakan pengurus yajasan Islamic Center perlu diaudit untuk mengetahui kinerja mereka. Termasuk katanya, pengembangan Islamic Center saat ini sebagai upaya pemerintah dan pengembangan masyarakat dianggap perlu dilakukan pengelolaan secara kelembagaan. Dukungan kepada pemerintah kota juga datang dari toko agama, Mukhtar Basir. Dia menilai dengan adanya perda, dia menilai cita-cita dibangunnya Islamic Center dapat terwujud. Wartawan Seruya TV, Hasuan Hasanuddin, melaporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.